Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus adalah probiotik atau bakteri baik yang secara normal hidup di usus atau saluran pencernaan. Suplemen yang mengandung Lactobacillus acidophilus bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik ini di saluran pencernaan, sehingga bisa membantu mengatasi diare. Suplemen Lactobacillus acidophilus bekerja dengan cara menjaga tingkat keasaman di saluran pencernaan, sehingga dapat menghentikan pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Selain dalam bentuk suplemen, probiotik ini juga dapat ditemukan dalam produk fermentasi, seperti yogurt. Merek dagang Lactobacillus acidophilus yaitu Fruit 18, Hexbio, Kalsis, Lactobae, Liprolac, Lbio, Paedilac, Protexin, Probiokit, Sinbio, VGBLEN. Obat Lactobacillus acidophilus termasuk obat kategori N atau belum dikategorikan. Lactobacillus acidophilus belum diketahui terserap ke dalam asi atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Lactobacillus acidophilus Lactobacillus acidophilus sering ditemukan dalam bentuk suplemen atau produk fermentasi, seperti yogurt. Ikuti aturan pakai yang tertera pada kemasan atau anjuran dokter saat memonsumsi produk ini. Dosis Lactobacillus acidophilus yang dianjurkan untuk orang dewasa adalah 1-10 miliar unit pembentuk koloni atau koloni forming units atau CFU per hari yang dibagi menjadi 3-4 kali pemberian. Interaksi Lactobacillus acidophilus dengan obat lain Penggunaan Lactobacillus acidophilus bersamaan dengan antibiotik dapat mengurangi efektivitas Lactobacillus acidophilus. Untuk menghindari interaksi obat, selalu beritahu dokter jika Anda sedang menggunakan obat, suplemen, atau produk herbal tertentu. Efek samping Lactobacillus acidophilus yaitu perut kembung, sering merasa haus, sembelit, sering buang angin. Segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat, yang bisa ditandai dengan sulit bernapas, muncul ruang kulit yang gatal, atau bengkak pada bibir atau kelopak mata. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.